Sejumlah pejabat Eslon II atau pejabat kepala dinas di OPD Pemprov Jambi akan memasuki masa pensiun pada tahun ini. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi akan membuka lelang jabatan dalam waktu dekat untuk mengisi jabatan yang kosong maupun akan kosong. Sekde Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan, pemerintah Provinsi Jambi bakal segera melakukan tahapan lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang kosong maupun akan kosong. Sedikitnya ada delapan jabatan yang akan kosong pada tahun ini karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Ada pempejabat yang sudah kosong yakni Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Dinas PUPR, dan Asisten II Setup Provinsi Jambi. Sementara yang akan kosong diantaranya Kepala Disnaker Trans, Kepala Dinas Perkebunan, Sekretaris DPRD, dan Staf Ahli Gubernur Jambi karena akan memasuki masa pensiun. Sebelum dilakukan lelang jabatan, Sekde Sudirman menyebut semua Kepala OPD akan melalui proses asesmen dan rolling jabatan. Karena ada delapan lebih kurangnya delapan jabatan yang kosong dan yang akan kosong, yang kosong dan yang akan kosong. Artinya ada yang pensiun di tahun ini gitu ya, yang belum pensiun tapi akan pensiun itu delapan. Jadi pada akhirnya nanti delapan juga yang dilelang, tapi belum tentu yang kosong-kosong itu. Tapi yang jelas kalau misalnya yang akan kosong itu dilelang, pada akhirnya dia akan diisi pada saat sudah pensiun gitu. Tidak boleh sebelum pensiun diganti gitu ya. Kapan itu laksanaan? Keluar lebaran atau? Keluar lebaran, di asesmen dulu baru kemudian habis itu lelang. Seleksi akan dilakukan terbuka. Dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, Kabinet Jambi Mantap Alharis Abdullah Sani.